Hai maaf mengganggu mungkin lagi makan ya enggak mbak ya Oke saya saya disclaimer dulu ya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube Oh ya 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 oke 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 ya ya gimana ini Oh ya Cuman langsung aja saya kan eh TKW Hongkong udah lama disini 19 tahun gitu suaranya ke kecil ya mbak Oh iya saya keluar saya keluar gimana sekarang udah udah jelas udah udah mbak gimana jelas Oh ya mau tanya saya kan TKW Hongkong udah 19 tahun di Hongkong enggak saya tuh punya apa itu namanya eh data saya itu ganda gitu loh Mas Yano Mas Andro siap jadi paspor tahun pelahiran saya dengan KTP saya itu lain-lain gitu tak sedangkan sekarang kata-kata kita bukan di pekerja es ketenaga kerjaan gitu saya itu lagi bingung gitu loh terus solusinya itu gimana gitu yang enggak sama apa mbak atau kelahiran Oh iya enggak sama mana sama mana apa sama apa tahun kembali kelahiran saya lahirkan satu sembilan tujuh puluh tapi di paspor satu sembilan tujuh dua gitu jadi paspornya yang enggak sama ya Hai tuh sama KTP Indonesia Oh ya Hai kalau kalau saya kan saya kalau saya begini ya mbak kalau tohpun tidak sama itu tidak menjadi persoalan oh gitu ah sampai tinggal samakan aja sama paspor jadi yang jadi acuan paspor Hai ya tapi saya udah apa mencoba yang di online itu loh tapi itu ngetal terus gitu loh ya gagal terus Hai soalnya kemarin temen-temen kita sarankan eh daftar linknya habis itu memilih ke Hongkong kemudian yang dipilih adalah paspor ya kan ada ktp Hong Indonesia penyitutuk itu loh Iya sampai milih paspor sampai pilih paspor Oh enggak usah nggak usah nggak usah diisi pilih aja yang paspor ya gitu karena kan keperluan kita adalah BPJSnya akan yang sesuaikan dengan paspor bukan KTP Oh gitu kalau ketenaga kerjaan kita tenaga kerjanya di Indonesia ya kita pakai KTP tapi kan kita di luar negeri ya enggak papa patokannya yang paspor Hongkong aja boleh Oh gitu berhasil soalnya enggak usah nggak usah diisi kemarin teman-teman juga yang minta nanya ke saya aku bilang aku semuanya Sarah saranin arahkan ke paspor Oh gitu ya nggak ada masalah itu aman sampai coba nanti masuk itu nanti kalau nggak masuk kasih tahu aja makasih sebelumnya soalnya apanya bingung gitu udah lama di Hongkong tapi nggak pernah apa ya namanya kita baik-baik saja gitu sih tapi cuman kalau ada masalahnya gini lainnya itu panik gitu hehehe hehehe zaman 19 tahun lho di Hongkong Alhamdulillah harusnya harusnya yang enggak yang harusnya nanya kan saya nanya kesampaian tuh bener nggak loh loh saya ini bodoh udah udah tunggu apa yang kurang memasak kalau dengankan orang masih muda Alhamdulillah masih mungkin kayak anak saya ya oh saya udah punya cucu banyak tiga enggak gini lho gini lho Bu Opo mungkin untuk urusan hal semacam ini Hai ah sampai enggak ngerti ya tapi untuk ngadepi majikan itu kan sampai lebih tatak toh sampai lebih tahu orang Hongkong itu bagaimana orang Hongkong itu seperti apa Nah itu itu ilmu jadi orang yang udah kayak sampai yang hampir 19 tahun itu setidaknya kalau saya konten ini tuh ceritanya adalah bagaimana sih karakternya orang Hongkong dan sampai 19 tahun itu sudah berapa kali ganti majikan atau satu majikan atau majikan tetep dua nah yang satu empat tahun meninggal majikan saya kena sakit atau itu cancer yang terakhir ini udah 15 tahun jadi majikan dua ya yang namanya majikan omong itu kalau datu itu artinya ya baiklah nah jangan tanya mentalnya tuh nah baca pokoknya nangis sudah biasa yang jarang nih kayak enggak punya apa pokoknya harus siap mental lahir batin waktu kalau jadi Hongkong nah itu loh jadi kita ngomongnya siap mental lahir batin yang lahir batinnya itu yang kayak gimana persiapan lahir batin itu yang seperti apa itu kan enggak semuanya orang bisa menggambarkan gitu loh makanya kan ngobrol sama saya kan setidaknya saman harus siap lahir batin lahir batin yang kayak gimana yang harus disiapkan untuk menghadapi Hongkong gimana kira-kira coba iya pokoknya ngadepin kalau saya pribadi ngadepin orang Hongkong itu pertama kali ya kita kan harus tahu bahasa itu biar komunikasi dengan orang itu berutama majikan itu bisa saling ngerti gitu kalau kita kurang bahasa komunikasi dengan terutama majikan atau orang lansia itu kurang itu apa ya kadang-kadang itu yang disalahkan itu begitah loh sebagai pembantu gitu terus ya nanti yang dikatain sepura maaf ya dikatain kayaknya orang gila ya orang goblok lah orang apa itu udah biasa kebakanan sehari-hari nah saya disini gitu jadi itu mental itu benar-benar digembleng lah kalau di Hongkong itu jadi bukan karena ingin ke Hongkong lihat pamer bukan pamer ya mungkin orang kan libur kan perlu juga refreshing gitu ya sering ngeliat di tiktok itu tapi sebenarnya itu kalau udah balikur mau majikan ya kita udah harus siap mental nanti kalau majikan gimana gimana gitu yang penting kita nggak usah terlalu banyak eh apa ya pelawan gitu loh selain mereka nggak main tangan atau apa ya kalau aku sendiri gitu loh bisa bertahannya kayak gitu jadi ya Alhamdulillah masih kan ya sekarang ya bukannya nurut sih ya bisa menghargai saya sebagai warga sendiri kayak gitu tapi ya perjuangannya yang lama gitu dan nggak baperan ya Alhamdulillah nggak maksud saya bukan Alhamdulillah dan nggak harus baperan gitu loh ini ini kita ini kita bicara ini kita bicara ditonton sama temen-temen jadi sampai yang sudah 19 tahun itu tips resep itu bagaimana gitu loh itu loh yang yang dibutuhkan gitu loh yang dibutuhkan buat temen-temen akhir supaya bisa bertahan kayak sampean sampai 19 tahun dan nggak tahu kapan mau mutusin pulangnya kan kayak gitu-gitu loh bu iya soalnya kan ya kalau pertama di Hongkong itu terutama ya kalau saya berasa itu penting yang kedua itu jujur jangan apa ya main tangan apa ya kalau di Hongkong itu orang ngomongan nggak suka ya dimanapun tepat lah kita bekerjakan yang paling jujur gitu kalau yang ketiga itu ya jangan melawan lah kalau orang ngomong itu kalau dilawankan sendiri jadi ngomongannya itu tambah apa ya tambahnya nggak karuan kalau soal makan atau soal tempat tidur itu namanya orang sini kan apa ya nggak nggak bisa ngasih tempat kita yang kayak kamar luas apa apa ya disyukuri saja kayak gitu ya kalau seperti aku kan kamar aku cuma 50 apa ya 50 sekuar itu kecil gitu tapi Alhamdulillah gitu jadi memang kalau ke Hongkong itu persiapan mentalnya ya disitu jangan don dimaris sedikit terus nangis kayak gitu itu jangan gitu jadi harus apa ya bukanya kita apa ya pamer itu enggak cuma motivasi lah buat yang mau kesini gak gitu harus bener-bener tahu Hongkong gimana gitu sampean nggak pamer sampean tak tanya sampean itu nggak pamer sampean tak tanya dan sampean menjawab gitu loh jadi nggak usah justru justru gini loh yang menjadikan teman-teman banyak persoalan dan banyak masalah itu karena orang-orang yang kayak sampean ini yang sudah bertahan lama itu tidak berbagi sesuatu gitu bener nggak kalau orang-orang kayak sampean ini banyak berbagi sesuatu artinya ya mungkin disampaikan di konten saya kemudian saya menyampaikan ke teman-teman semuanya dan mereka akhirnya yang baru-baru nonton jadi ketika yang baru-baru mulai banyak nonton mereka harus mereka jadinya bisa berpikir kayak nggak dikasih makan kayak kadang-kadang makan itu cuma dikasih sisanya saja ada terus kadang-kadang makan itu dikasih cuman tiga helai Joy Sam kayak gitu kan nah itu kan bukan bukan sebuah itu kan bukan cerita kayalan atau bikinan tapi bukan itu memang nyata nah nyata betul di Hongkong itu banyak lagi gitu ya tidur kadang-kadang di lantai cuma dikasih apa itu gelaran kasuh kecil tapi musim dingin itu masya Allah dinginnya kan tinggi sekali ya Hongkong itu ya makanya apa ya ya banyak lah yang yang tidur di depan kamar mandi juga ada ada yang di ruang tamu gitu jadi apa ya rumusnya adalah harus pandai-pandai menempatkan diri kan gitu tuh iya betul itu harus pandai-pandai membawa diri bagaimana menyamankan diri kita di dalam kondisi yang memang bener-bener sangat bisa dianggap tertekan apalagi sebelum adaptasi gitu ya Bu betul itu betul sekali gitu jadi jadi harus mentalnya itu mental baja beneran jangan pernah datang ke Hongkong nanti dapat fasilitas di dunia nyaman AC segala saya 19 tahun disitu gak pernah pakai AC cuma dipasangin tapi kita yang tak sukuri betul itu ya gak ada AC kamar aku itu ya kadang makan juga ngumpet di dapur kalau kita ingin makan sambal gitu ya ngumpet gitu soalnya ya gak mereka gak mau kita makan bareng gimana sih ya oh ya 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 ini 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 jadi jangan merasa minder ibaratnya kalau makan mereka enggak enggak jadi satu sama kita ya sudah kita enggak enggak usah pedulikan entah kita makan dia makan dia silahkan dia makan kita udah selesai melayani ya sudah kita senengkan diri kita sendiri gitu ya kan iya kita nikmati enggak usah dipikir kita memang kan memang kita di sini kerja di sini bukan bukan jadi bukan jalan-jalan ya ya bagian kita kan alhamdulillah kan muslim gitu ya apa itu B2 itu jadi ya pinter-pinter kita juga kalau makan gitu majikan sih kalau kita menggapakan B2 itu mereka juga menghormati yang penting ya jangan apa ya kalau majikan lagi marah ya terbiarin aja gitu dulu dengerin apa sih salahku gitu oke nanti memang majikan bilang kamu oh ini 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 ya berbagi lagi lah hal hal yang terberat ya hal yang terberat yang sampen rasakan di awal-awal ya di awal-awal dengan majikan ini tuh kira-kira kalau sampen inget-inget ada apa kira-kira menurut saya men oh banyak gitu kalau malam-malam itu jam 12 malam aku kan udah udah masingin tidur dia tuh bangun terus ngeliatin kerjaanku di dapur itu dipakai tangan itu loh hidup-hidup-hidup-hidup-hidup-hidup-hidup-hidup-hidup-hidup-hidup-hidup memang dulu pertama kali aku punya masingin itu orang kamu yang aku bilang gitu kamu itu 4 tahun di sini ex Hongkong gak tau kerjaan yang katanya menggosok kurang rapi yang katanya gak bisa pakai kompliner pokoknya segala macam di komplit ya Allah aku apa ya kayak nah sekarang gitu loh padahal aku tau di Hongkong aja masih di angka 0 gitu jadi yaudah aku kasih tau gimana caranya pelan-pelan aku mau belajar masak juga di komplit makanya kurang enak lah kurang apa gitu tapi aku kan mau belajar gitu loh dan bilang gini-gini aku ngidupin saja namanya orang tua kan ya iya cuman pokoknya apa ya kan di sini ngepelnya juga pakai sting gitu loh jadi apa ya rumahnya terus kincel gitu wah pertama-pertama itu sering dikaren katanya bodoh lah yang 4 tahun pengalaman gak bisa kerja lah aku mau dipelain ke agent gitu hmm terus ada yang bilang ya dikasih apa kesempatan dulu matanya neneknya itu biar dia kan baru kerja di sini maksudnya bukan yang baru sih cuma rumahnya kan beda rumah beda peraturan ya gitu maksudnya gitu jadi jangan bisa main ya itu hmm hmm kalau gak usok malam itu dibangun kamu gak usok pulang bagus ya Allah gimana sih caranya kalau gak usok yang kamu inginkan aku gak bisa kerja yang penting kamu harus kerja tuh jadi ya aku pelan-pelan aja ngikutin dia maunya apa tapi gak butuh waktu itu hmm mungkin ya antara 8 tahun ke sini dia itu baru pelan-pelan bisa terima aku namanya orang tua apa ya loh berapa tahun mulai bisa terima sampean peraturan iya maksudnya dia itu mulai baik gitu berapa tahun berapa tahun berapa setahun 8 tahun 8 tahun 8 tahun 4 kali montang baru dia mak baru 8 tahun itu baru memahami sampean mulai ngerti bahwa sampean itu bisa kerja begini-begini dan begitu halo halo ya soalnya kan iya itu maaf ya gak nikah gitu jadi oh iya 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 gak apa-apa gak apa-apa ya disampaikan biar biar pelajaran jadi perawan tua iya jadi kita itu harus iya jadi kita harus menyamai kita harus bisa ngerti diam banget ya gitu hmm makanya kan waktu yang dulu itu gak bisa sampe bertahan 2 tahun 4 tuh gak bisa bertahan di sini lah gak bisa ya makanya ngambil hati ya kita tuh harus sabar gitu ngadepin mereka ngadepin mereka ngadepin terutama dia terus sekarang itu sekarang udah tua ya ngambat tinggal anakku ya hahaha jadi udah ketergantungan ya jadi apa ya kan pokoknya itu tangan C gitu loh kalau di petang kayak gitu hmm iya sekarang udah ketergantungan nggak mau tinggal-inggal aku cuti ketanya kayak di penjara kayak gitu aku tuh kalau-kalau cuti itu mesti ya aku nggak aku 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 sendiri aku sendiri dia bilang kalau nggak lama cuma satu pulang gitu ya namanya mungkin udah cocok apa-cocoknya tapi kan lama butuh waktu itu ya iya iya apa ya main-main dalam bentuk alhampun di sini jangan dalam bentuk alhampun sebelum dikasih alhampun ya gitu biarpun uang dimana-mana ya silahkan tapi nggak pernah alhamdulillah lah mereka bilang gitu jadi alhamen apa ya jadi ya persenjangan saya bukan namanya 19 tahun oh itu 19 tahun itu banyak kayak gitu tapi kan dari nolnya itu Masya Allah disyukuri banget dicaki matri yang namanya bantu bau lah bantu inilah kalau malem-malem bangunin terus kalau komplain itu kalau pas aku masanya ribut komplain makanya kamu ini kerja ini ini nggak bener nih lihatin bunga lah yuk giniin terus maunya gimana maksudnya itu maunya melupi anak kecil apa ya jadi harus tau kanan wataknya itu pengalaman tua kayak gitu dulu kan aku waktunya kalau yang kedua itu apa ya orang cacat apa ya ngomong jadi aku itu kurang di sini 4 tahun bahasa tidak bisa nyetrika enggak bisa atau enggak bisa aku yang jawab cuma angkar dan kalau masanya itu sederhana ini uci aja pakai tangan itu bodoh sekarang itu masih ingetin bodoh tapi ya tahan-tahanin sampai sekarang tahan-tahan rumah saya potongan lagi nanti gimana itu buat gimana jadi penting hati disitu ya alhamdulillah sampai sekarang yang bisa ngerti 19 tahun itu bukan berjuangan apa ya itu tidak harus siap terutama satu bahasa karena kalau kita bisa berkomunikasi terus jangan panjang tangan disini apa yang mau ngambil ini itu itu masalah utang alhamdulillah selama 19 tahun itu cuma waktu potongan apa ya itu premium tapi kalau namanya yang utang bank itu nggak sampai sekarang jadi ya poinnya ya majikan juga bilang katanya apa kayaknya itu aku percaya kamu itu nggak berani untuk percaya itu jaga kepercayaan ya nggak suka sih kalau kita itu jangan sampai mereka percaya dipercayakan dipercayakan aku itu belum nggak pernah mau dikasih percayanya kita jangan menyalakan itu orang yang syolah selamat jadi pokoknya yang pada masih baru dionggol terus majikan baru urus jadi kerjanya juga nggak bisa ngonggol disuruh ini kerjanya ngerjanya majikan lama-lama kan didonggol jadi terutama itu jangan panjang tangan lah dengan utang bank kalau nggak penting banget jangan kita orang hidup kan nggak tahu punya apa ya mudah-mudahan sajalah obrolan aku kali ini yang bisa membantu buat temen siap siap jujur nomor satu di hongkong siap terima kasih sekali sama mas Andro bisa terima teleponku terus insya Allah bisa nanti masalah BPSS pokoknya telepon lagi nanti kalau nggak bisa kalau nggak bisa telepon lagi siap 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 selalu siap selalu nah tetap siap 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 selalu tetap semangat amin amin itu g ya semoga nanti kalau udah clear aku bisa download untuk BPSS nanti terima kasih sama temanku yang nomor Teh mas Andro karena dia tahu aku itu galau sebetulnya tahu diomong itu bodoh ini jangan nggak kalau ngomong sama saya jangan bilang mohon saya diberikan nenek enggak lah oke itu saja ya nanti sekali lagi kalau ada yang masih belum beres boleh sampe telepon lagi ye 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 sehat selalu bu eh terus ye matur sembahan wun ye Assalamualaikum Oke buat teman-teman semuanya sekali lagi ya 19 tahun ya perjalanannya di Hongkong itu tidak semudah yang dibayangin jadi ibunya tadi cerita Hai empat kontrak itu baru majikan itu sadar dan paham bomba mbaknya tadi ibunya tadi itu baik cc-nya itu baik sampai sekarang mau ditinggal aja rasanya kayak di penjara karena itu sudah sifatnya ketergantungan kecari itu ya jadi inilah yang menjadi cerminan saya terima kasih buat ibunya yang 19 tahun sudah mau bercerita eh bagaimana di Hongkong dan seperti apa sehingga memberikan gambaran buat kita semuanya buat teman-teman semuanya jadi bahan pembelajaran eh bahwa siapkan eh mental lahir dan batin jadi itu jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan Hongkong itu sangat-sangat bisa ditaklukkan dengan kebesaran hati dengan keikhlasan dengan kita sadar kita disini ngapain mau apa jadi pastinya ya sukses buat kalian semuanya udah mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya dan tetap semangat keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye